Hai youtuber salam jumpa kembali dengan channel branding IT videonya isinya daging semua bro yoke poin ramalan presiden Indonesia penasaran ingin tahu siapa presiden Indonesia tahun 2024 hingga 2070 dan penjelasan presiden masa lalu admin meramal menggunakan dasar kalimat noto negoro Toto tentrem kertorahan Jogemahri pahlojinawi sebuah kalimat bahasa Jawa yang berarti menata negara agar tentrem adil makmur sejahtera Aman Sentosa yang pernah diucapkan oleh Maharaja Jangka Jayabaya Admin Mimin bukan cenayang kondang bukan anak indigo apalagi jenius bukan paranormal atau dukun sakti bukan pesulap penyihir atau orang yang aku habis melakukan perjalanan ke masa depan pokoknya Admin Mimin mau ramal aja percaya ya musrik nggak percaya ya tetap asik untuk kepo-kepoan aja bro pembahasan kata dan suku kata no artinya presiden Soekarno to sebagai suharto dan nagoro sebagai anak guru-guru atau ada kerusuan nah ini diisi tiga presiden Kadan Darurat Bapak Habibie Gustur dan Megawati sesuai tiga kata onogoro-guru tentang tahun 1998 hingga 2004 lalu kata berikutnya adalah toto yang artinya menata dijabat oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono presiden yang namanya berakhiran O dan menata kembali negara serta menjabat dua periode sesuai dengan pengulangan dua suku kata to sehingga menjabat 2004 hingga 2014 lalu kata tentram berarti tentram dijabat oleh Joko Widodo pemimpin yang bersikap tenang dan menentramkan menjabat dua periode ditandai dengan pengulangan suku kata te sehingga menjabat 2014 hingga 2024 penjelasan dan gambar tentang presiden hingga Bapak Jokowi ada di video admin sebelumnya yang terbit sebelum pemilu 2019 dua tahun lalu ada dicari aja monggo monggo dicari yang berikutnya adalah kata kata kerto yang berarti presiden Indonesia tahun 2024 ini sesuai dengan arti kata kerto berarti matang sejahtera mengandung makna orangnya yang matang atau senior keturunan keluarga terdidik namanya berakhiran huruf o kerto juga merujuk pada nama kota yaitu purwo kerto presiden ini berkaitan erat dengan kota puro kerto purwo mengandung unsur tua atau paripurna atau terakhir tidak mengandung unsur pengulangan alias menjabat hanya satu periode kata berikutnya adalah Raharjo Presiden Republik Indonesia tahun 2029 ini dari Kartara Harjo mengandung arti presiden berpendekirian teguh disegani ini energinya besar dan dapat menghancurkan dan memporak-porandakan sang lawan memiliki huruf akhir O tetapi dengan perjuangan hasil suara pemilu bersaing sangat ketat presiden ini nantinya menjabat dua periode atau hingga 2039 saat Afrika bangkit mendekati Eropa dan Asia saat itu sedang berkuasa atas dunia kata berikutnya adalah Gemah menggambarkan presiden Indonesia tahun 2039 sampai 2044 berasal dari keturunan luar pulau Jawa menghadapi tantangan negara dalam soal pangan yang hebat apa geblok radikalisme namun karena sifatnya yang hati-hati dan teliti dia berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut memiliki nama bervokal E dan A menjabat satu periode dunia dalam keadaan dan transisi dari keadaan modern menuju postmodernisme kata berikutnya adalah ripah yang mengambarkan presiden Indonesia tahun 2004-2004 alias menjabat dua periode presiden ini memiliki sifat kasih sayang lemah lembut namun begas berasal dari daerah timur pulau Jawa pada jamannya keadaan dunia sedang mengalami penataan dan perombakan besar-besaran karena tuntutan para pemuda termasuk perombakan PBB isu-isu lingkungan bumi dan planet serta udara yang membuat riuh dan gaduh seluruh dunia kata berikutnya adalah loh presiden RI tahun 2004-2064 ini berasal dari pulau dewata pemberani cerdas dan dinamis saat itu Indonesia menjadi pemimpin bagi negara Asia dan Afrika menjadi ekonomi terbesar keempat dan militer ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia mencapai puncak kejayaan ditandai dengan teknologi serba udara dan luar angkasa kata berikutnya adalah Jinawi yang melambangkan presiden Indonesia tahun 2004 hingga 2072 ini berperawakan tinggi besar berkomis anak pertama dari empat bersaudara berwibawa tenang namun kuat dalam pendirian pada masa itu dunia sedang ramai tentang eksplorasi luar angkasa namun di bumi banyak terjadi bencana alam ancaman sosial dan kependudukan saat itu undang-undang dasar negara telah diamandemen dengan masa jabatan presiden empat tahun dan dia menjabat selama 8 tahun atau dua periode pada masa itu kejayaan Amerika Serikat runtuh Rusia terpecah belah dan China bergolak kemudian terpecah menjadi enam negara sementara itu untuk presiden Republik Indonesia tahun 2072 sampai 2100 admin belum dapat gambaran tungguin aja video berikutnya bro pantengin terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati